Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, perkenalkan nama saya Teti dari Wonosobo Hari ini saya akan mencoba memperkenalkan dan mengajari bagaimana cara membuat wig Kita biasa sebutnya netting ya, mengikat wig di dalam serat Jadi untuk awal persiapannya kita memerlukan beberapa alat Yang pertama adalah stick, jarum, kepala, kepala ini dari kayu ya bukan kepala kita loh Sama koneksi, koneksi ini terbuat dari besi biasanya untuk dudukan kepala kayu ini Jadi kita tidak perlu memangku kepala untuk membuat wignya ya Untuk syarat membuat wig kita cuma perlu telaten sama niat kita mau bikin wig serius gitu ya Jadi belajarnya biar lancar, ini yang pertama kita butuhkan sintetis Ini rambutnya terbuat dari sintetis ya, karet kalau yang tidak tahu sintetis Terus ini kita ikat di tangan kita gini Kita bikin silang seperti tanda silang, terus kita pegang di silangnya tersebut Kita perlihatkan bagaimana proses cara membuat wignya Jarum kita masukkan ke dalam lubang Tidak boleh lompat ya, harus satu lubang Rambutnya Ini karena jarum ada kayak pancingnya ya, jadi tenang aja, pasti nyantel Kita keluarkan Tangan diputer Ambil yang kiri, kita puter, kita masukkan lubangnya, kita ikat Nah ini namanya kita netting itu kita ikat Baru rambut dikeluarkan, yang satu juga dikeluarkan Mudah? Mudah banget Pokoknya asal yakin, asal telaten, pasti bisa Lagi Jarum kita masukkan lubang Rambut kita masukkan, kita cantokan ya, cantokan ke dalam Jarum, keluar Tangan kiri muter, supaya ikatannya kenceng ya Ambil sebelah kiri, jarumnya yang diputer, jangan kepalanya kita yang diputer, pusing nanti Diikat, set sampai kenceng, baru keluar Keluar, keluar Ada yang mau tanya? Medekat Oke, kita coba satu kali lagi Ini kalau di kita namanya cara ikat ban single ya, namanya Puter jarumnya, ini kalau jarumnya sudah naik ke atas aman Puter, ambil yang kiri Jarumnya diputer, keluar dari lubang, diikat kenceng Baru rambutnya dipeluarkan Gini Untuk cara kerja yang kita pakai untuk pembuatan wikal ini Cukup seperti ini aja Masih ada cara-cara ikat yang lain Cuma kita karena kita nggak pakai, nggak usahlah bikin pusing, oke? Oke Untuk adik-adik di SMK 1 Wonosobo, kebetulan nih kita ada kerjasama dengan sekolah Jadi untuk adik-adik yang berminat kira-kira mau belajar Dan ini nanti bisa untuk masa depan loh ya Jadi kalau kita nggak punya skill dari sekarang Belajar mulai dari sekarang Kita kan nggak tahu ya ke depan ada apa Jadi untuk teman-teman adik-adik yang berminat membuat netting week khusus di SMK 1 Bisa menghubungi Bu Ismi dan Pak Anton Jadi nanti kita kerjasama Silahkan yang berminat mendaftar Bu saya minat, Pak saya minat Silahkan mendaftar Nanti kita kumpulkan dan kita akan arahkan mulai kapan kita belajar Untuk kompensasinya ada Jadi jangan khawatir Kalian bisa lo lumayan bikin week Bisa buat beli pulsa Sekarang kan di rumah bisa buat internetan ya Jadi lumayan daripada minta ke orang tua Kita cari penghasilan sendiri Bekalah buat kalian kalau punya keterampilan gitu ya Jadi nanti kita ajarkan sampai bisa Terus nanti untuk kompensasinya dibayarkan 1 bulan 2 kali Di tanggal 3 dan tanggal 17 Jadi lumayan untuk kalian yang mau benar-benar serius bikin week ini Ditunggu ya Jadi jangan sampai terlewatkan Karena nanti prosesnya kan Kalau sudah belajar Bisa langsung produksi Nanti dikerjakan di mana Kita siapkan tempat Alat semua kita pinjam Kita kasih pinjam ya Jadi kalian jaga aja Kalian gak bayar Tapi kalian nanti ada kompensasi buat kalian Kira-kira begitu Terus untuk pembuatan week ini juga Ada waktunya ya Jadi satu piece itu nanti bisa dikerjakan berapa hari gitu Untuk yang proses baru Jadi kita gak ada target Tergantung kalian Pengennya gajian berapa Pengen dapet uang berapa Itu tergantung kalian masing-masing Jadi kita gak ada target apa-apa Yang penting kalian Tujuannya bisa jadi orang yang Berguna aja buat diri sendiri Terima kasih Untuk nomor telepon Bu Ismi dan Pak Anton Nanti akan kita share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih